Halo teman-teman AMT semua, dimanapun kalian berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan dulu, ini kami ada bertiga, ada Mas Felik, ada Fateh, dan ada saya, Dia. Kami ini sebenarnya kesehariannya bergerak di bidang audio, baik itu audio untuk musik ataupun audio untuk film, untuk advertising, ataupun untuk games. Tapi kegiatan kami yang paling pokok ya memang mengajar. Jadi kami ingin berbagi tentang bagaimana sih keseharian kami, bagaimana sound design itu, khususnya untuk teman-teman yang ada di dunia DKV. Nah ini kita langsung aja kenalan sama yang lain, itu ada Mas Felik, ada Fateh, dan Mas Felik. Halo, saya Felik, alumi isi jeja dari nomor psikologi. Intinya sebenarnya saya menghidupi suara, dihidupi suara. Nah pertama belajar sound ya karena semakin susahnya mencari teman-teman untuk beresembel. Akhirnya saya mau nggak mau belajar sound untuk tetap berkarya membuat musik. Habis itu saya ditawarkan menjadi Universitas Media Nusantara, kebetulan juga belajar sound design. Akhirnya saya mendalami dunia sound untuk kepentingan saya mengajar di UMN, begitu. Sampai sekarang, ya. Seperti itu. Oke, Nato, thank you. Ya, terima kasih. Saya Fateh, saya dari UMN, jadi saya lulusan UMN tahun 2018. Nah ini saya sekarang, kegiatannya sih lebih ke apa ya, fokus ke audio kan, audio game sama ads gitu-gitu. Nah sekarang saya sih kerja di studio game gitu untuk sebagai sound designer. Tapi sambil freelancing juga, ngambil misalnya ada apa ya, project iklan gitu-gitu, film gitu-gitu. Nah, sama saya juga ada ya sampingan mengajar sound design di UMN juga. Terus balik ke saya lagi ya, berarti ya. Saya sendiri dia, saya dulu dari etnomosikologi isi Surakarta. Sama dengan Mas Felik lah pengalamannya, karena susah cari temen ya. Jadi terus akhirnya belajar sendiri. Terus waktu bikin rekaman, ternyata kalau belajar sendiri kayaknya lebih ngirit gitu ya. Karena butuh bikin banyak sampel gitu. Akhirnya saya belajar sendiri, sempat bekerja juga, bekerja sambil belajar juga di salah satu studio di Solo, BNG. Akhirnya saya ngajar, saya ngajar di ISBI Bandung dan di Universitas Multimedia Nusantara juga. Keduanya ngebahas tentang sound ini, tentang sound design. Jadi itu perkenalan dari kami teman-teman. Terus? Nah sebelum kita mulai ngobrol, kami pengen ngucapin terima kasih nih pada Mas Eri Setiawan sama timnya yang tergabung dalam Art Music Today. Terima kasih sudah memberikan kami kesempatan untuk ngobrolin tentang pengalaman-pengalaman kami nih dalam mengajar sound design. Khususnya sound design buat anak-anak di kafe nih. Ya begitu, kita habis ini ngobrol-ngobrol ya. Ini kebetulan juga ini tim pengajar sound design di DKV UMN ya. Fatih ini mahasiswa kami juga dulunya. Ademnya mengajar juga karena dari dulu sangat susah mencari pengajar sound design itu. Oke, berarti kita enaknya ngobrol berapa-berapa ini ya? Sayang Mas, kayaknya itu ini ya, audio ini kayak belum familiar ya. Padahal sebenarnya audio itu hal yang paling dekat sama kita. Ibaratnya kita tuh denger nafas kita aja sendiri tuh, nafas kita sendiri aja tuh ada bunyinya gitu ya. Tapi nggak banyak orang yang punya kesadaran tentang itu gitu. Eh, daripada kemana-mana nih? Kita daripada kemana-mana, mending kita bahas dulu deh DKV. DKV itu ngapain sih Fatih kuliahnya? Gimana sih Mas Felik? DKV itu kuliahnya kayak apa? Bidangnya tuh seperti apa? Terus kenapa sih mereka kok butuh sound? Khususnya nanti ketika mereka udah terjun ya di kerjaannya, apakah iya sih mereka tuh bener-bener butuh sound? Oke. Ya, DKV pada apalagi kekinian, itu otomatis sebenarnya sound itu sangat melekat sama seluruh karya-karya di DKV. Jadi, DKV itu adalah dia itu memecahkan masalah dengan sebuah solusi. Nah, solusinya itu apa ya? Solusi desain. Nah, solusi-solusi desain yang dikeluarkan oleh masiswa DKV atau teman-teman DKV ini, untuk kekinian itu otomatis semuanya pakai sound. itu. Sudah kita sudah mulai meninggalkan yang cetak-cetak, poster-poster, yang statis-statis, yang nggak bergerak, dan sebagainya. Kita harus supaya sekarang medianya itu interaktif, menarik, dan gimana yang mengonsumsi itu bisa imersif. Dan disitulah dari semua karya itu sebenarnya hampir 40 persen, bahkan mungkin lebih itu sangat membutuhkan apa yang kita sebut sebagai sound ini. Seperti itu. Jadi ya, Matya, ya? Oke. Berarti memang harus kenal sound ya, Mas, ya? Menurut Mas Fetani. Memang harus kenal ya? Oke. Kalau kita sampai nggak kenal sound, mungkin teman-teman DKV itu bisa ngambil sound dari potongan film atau dari download di YouTube, potongan di YouTube, gitu. Dan itu pastinya sangat berbahaya, ya, Mas, ya? Iya. Wah, itu sebenarnya harus mulai dihindari sejak sini, itu. Biar pun pada semester satu harusnya mindset-mindset seperti itu dihindari. Kenapa? Itu sangat memalukan ketika mereka nanti dapat job atau sebuah proyek yang besar, itu biarpun visualnya sudah sebagus apapun, nanti itu kayak susu sebelangga dirusak oleh... Di lasu titik. Di lasu titik di lasu sebelangga itu. Itu sangat mengerikan. Jangan seperti itu. Jadi, biarpun partikel sekecil apapun, itu harus bikin sendiri. Harus semuanya itu benar-benar karya sendiri. Jadi, karya itu absolut, gitu loh. Karya itu menjadi satu-satuan sebuah proyek itu. Biar pun mereka itu basic-nya adalah teman-teman visual, tapi kan kalau mereka butuh sound, ya sound harus bikin sendiri. Jangan sampai yang download-download gratis, beli pun jangan, sebetulnya. Kan gitu. Apalagi yang gratisan. Nanti sungguh sangat memalukan sebenarnya itu. Dan itu bisa kena copy-nya juga ya, Mas? Ya, jelas. Nanti jurus-jurus proyeknya itu nanti akan hancur ya. Mungkin malah dituntut nanti pusakannya ya, mau pakai konten-konten sound yang seperti itu. Nanti brand-nya yang akan ikut hancur untuk memakai konten-konten air. Nah, copyright ini di YouTube sendiri pun udah ada sistem otomatisnya sendiri kan dia. Kalau misalkan dia ngedetect, misalkan kita upload video, terus ngedect ada yang mirip banget sama misalnya audio di mana gitu, kayak lagu di mana, itu otomatis langsung dikirimin peringatan itu biasanya. Meskipun kita bikin sendiri ya, Fateh ya? Ya, jadi kalau misalkan mirip banget tuh, YouTube bakal bisa ini, kayak otomatis gitu, mirimin peringatan ke kita. Yang kita pakai artificial intelligence mereka ya. Iya. Nah, sekarang kita nih pengen tanya nih sama Fateh. Fateh ini kan dulunya dari DKV langsung nih. Nah, sekarang juga udah ngajar, dan fresh banget baru keluar kemarin, ya kalau dibandingin sama saya, sama Pak Felik ya jauh lah ya. Jangan tanya itu ya, dari mukanya aja kelihatan. Terus kalau menurut Fateh sendiri tuh, sepenting apa sih, Teh, ketika kamu udah masuk terjun ke dunia kerja, terus kamu udah bener-bener mengaplikasikan ilmu DKV-mu itu, menurutmu sepenting apa sih, Teh, sound design itu untuk dunia kerjamu? Kamu kan juga sering tuh, bikin-bikin games-games gitu. Nah, kalau dunia games sendiri tuh, menganggap sound itu seperti apa? Gitu Fateh. Nah, kan saya tadi bilang, saya jurusan DKV ya. Nah, saya jurusan DKV ini peminatan interactive media. Jadi kalau misalnya dulu kan, DMN itu interactive media, pas jamannya saya nih, fokusnya games gitu. Nah, terus ada, kita ada belajar matah kuliah sound design kan. Nah, itu cuma satu semester nih. Jadi, sepertinya dari matah kuliah itu, kan awalnya saya cuma, apa ya, visual kan ya. Visual, terus fokus ke, ya bikin game gitu aja. Tapi justru dari matah kuliah sound design ini, baru nih saya, kayak terinspirasi lah, mulai, wah, kayaknya sound seru nih. Akhirnya mulai, saya ngulik-ngulik nih sendiri, dari, dari yang dipelajarin dari matah kuliah itu, satu semester, terus akhirnya dikambangin terus, biar bisa, komplement ke ininya lah, ke game yang saya bikin gitu. Jadi, nah, ketika habis terus itu, ternyata, saya menurutkan, masih banyak tuh, orang-orang yang kayak, bikin video lah, bikin game, gitu-gitu, itu masih, audionya nyomot, masih yang free gitu-gitu. Kenapa? padahal, sering kali didengar tuh kayak, ya, aduh, masa suara ini lagi sih, yang dipakai. Sama semua dong ya nanti ya? Iya, kayak, dan gak semua mereka tuh, kayak, kan kalau misalkan kita bikin sendiri, kita tuh kayak, dibikin tailor-made, khusus untuk adegan itu ya, khusus untuk, misalnya media itu. Nah, kalau yang free itu kan, kebanyakan mereka generic gitu loh. Jadi kayak cuma dikermut, terus dari awal sampai akhir generic gitu. Nah, ini, dengan adanya, apa ya, audio ini, kalau misalkan kita bikin sendiri itu, jadi lebih apa ya, lebih, bisa ngepasin sama yang kita bikin lah, sama yang dibutuhkan. Misalnya, sampai per detiknya, jadi kita bisa nyesuaiin gitu loh, misalnya lagi butuh mood apa, terus detik-detik mana, itu ada transisi apa. Nah, sebegitu pentingnya di audio ini, di dunia, apa ya, apa, kayak, advertising, film, game gitu-gitu. nah, kalau misalkan kita ngomongin game, itu juga, kalau misalkan kita download yang free gitu, itu mereka generic banget juga. kayak, ya mereka ada dikasih kayak lagu ini, khusus mood ini, tapi kan, misalnya background cerita kita, ada sesuatu yang spesial gitu, kita nggak bisa nyampein gitu loh, ceritanya dalam audionya. Nggak relate gitu ya, teh. Soalnya, kalau kita, kalau dibikin sendiri kan, kita kayak, bisa masukin filosofi kita gitu kan, filosofi dari gamenya sendiri, bahkan dari sound effectnya, kita bisa masukin kayak, wah, kenapa, ceritanya tentang begini, sound effectnya harus gimana, dia stylenya harus kayak gimana gitu, makanya audio tuh, kalau misalkan yang original tuh penting banget. berarti bukan hanya sekedar bunyi, untuk mengiringi adegan, tapi juga dia tuh, bisa bawa emosi juga ya, teh ya? Iya betul, dia bisa bawa emosi, bisa bawa pesan-pesan, kayak pesan-pesan tersembunyi gitu. Kayak di games misalnya nih, misalnya di games gitu, ngaruh nggak sih, kalau kita voley misalnya, dalam hal voley itu, voley kita bikin sendiri sama download gitu, pengalamanmu gimana teh? Wah, itu ngaruh banget sih, kalau misalkan kita bikin sendiri tuh ya, kayak kita bisa, untuk, misalnya sekarang, saya kan di studio, ini buat bikin, sound effects khusus karakter ini, ada resetnya gitu loh, kayak, karakter ini base-nya apa, misalnya dari, karakter ini ceritanya tentang, dia tuh gimana, terus, basicnya, misalnya, dia tuh, referensinya dari, misalnya dari hewan apa, nah itu tuh, jadi kita, reset-reset gitu, biar, sound effectnya tuh, khusus buat dia, jadi dia punya cerita sendiri, dan kita download kan, ya ini cerita ini, dibagi sama semua orang dong, sama karakter yang dipakai gitu loh, spesifik, jadi volet King Kong tuh beda, langkah King Kong tuh beda, sama langkah Bebek ya, iya, Godzilla aja juga beda, nah Godzilla sendiri kan, kalau kita denger kan, dia teriakannya, unik banget kan ya, kayak, ikonik gitu lah, kalau misalkan denger teriakan, Godzilla itu, itu perpaduan beberapa suara, iya, iya, tidak bisa tunggal ya, itu ya, nah kesadaran-kesadaran, seperti yang disampaikan oleh Pate tadi itu, yang sebenarnya sudah kita terapkan ya, ketika, kita bersama, sama mengejar sesuatu bertiga, itu kan, sudah kita terapkan dalam, tiap kita, gimana, ya, intinya kita memaksa secara halus sih, bukan kita, kita langsung under pressure mereka, mereka anak visual, dikasih sound, itu pasti awalnya stress berat, nah, kita kan memang, ngasih, ngasih kesadarannya, message-nya itu pelan-pelan, ya, pasti mahasiswa itu, paling mudah ditakuti awal-awal, ya, pasti nilai lah, tapi, di balik nilai, kita selalu ngomongin, sebenarnya ini loh, masa depan seperti ini, bahwa kalian besok itu, menjadi seorang desainer itu, yang makin mandiri, besok itu, semuanya itu, sudah tidak, perusahaan itu, sudah harus yang gede, karyawan buahnya, PHBH itu, sekarang sudah kayak, group band aja, sudah berlima, bertujuh, bertiga, rumahan banget ya, harus, benar-benar production house, di rumah, benar, yang kecil, bahkan ada 3 kali 4 pun, bisa, kan gitu, itu message-nya harus, di bawah peran-peran, dimanapun, sekecil apapun, seluruh konten, yang ada di proyek mereka, itu harus, absolut, bikin sendiri, ya, khususnya, buat mahasiswa, yang nanti, misalnya, mau bikin pilotnya, mau bikin pilot projectnya, gitu ya, di awal itu kan, mereka modalnya, mesti kan, minim ya, mau nggak mau, kalau nggak bisa kolaborasi, berarti, dia harus, seenggak-enggaknya, bikin sendiri, gitu ya, nah, masalahnya, kesadaran ini, itu sulit sekali ya, mas ya, bukan hanya di mahasiswa, bahkan, di, apa namanya, masyarakat kita pun, juga nggak, nggak banyak yang menyadari, tentang pentingnya audio, sepokoknya, anggar ya enek, pokoknya, asal ada langkah kaki, udah, cukup itu ambil, gitu, padahal, kinkang sama Godzilla, udah beda ya, ya, kinkangnya tuh, jalan di mana, jalan di air, apa jalan di pasir, ya, di lumpur, ya, di lumpur, di rumput-rumput, batu-batu, ya, matum lah, itu nggak, selesai, ya, makanya, ya, otomatis, kalau mereka, kemarin mahasiswa, cuma lulus, ya, otomatis, lulus konten, bikin sendiri, karena kita harus gumpulin, gumpulin file-nya, digumpulin semua, dan kita memang tahu, itu mereka, mereka belum selesai, atau memang hanya download, ya, mereka tuh, kalau kita mau cerita kemarin, ya, kemarin mahasiswa yang kelas, kelas pandemi, kelas pandemi, tahun 2020, kelas online, ya, kelas online tuh, kita sebenarnya deg-degan juga, ngajarnya tuh deg-degan, tapi ya, untungnya, aman, dan itu mereka benar-benar bikin, semua sendiri, dengan peralatan yang, yang seadiknya, yang mereka miliki, yang mereka miliki, handphone, iya, handphone, hasil-hasilnya, setara sama yang, nggak online, malah banyak, bagus, ya, mirip-mirip ya, ayat rekodnya di lab, iyalah, kami banyak yang nggak percaya, iya, jadi ternyata tuh, bukan hanya masalah tools, jadi masalahnya itu adalah, teknik, ya, treatment-treatment-nya juga, treatment-nya, jadi micing, apa, micing-nya, placement mic-nya, itu benar-benar kita, kita apa ya, kita kasih di awal, gitu, karena kita memosisikan, hp itu bagaikan mic, gitu, iya, betul, harus pas, ya, mana, fokus, ya, fokus, sama, iya, access, off access, gitu, ya, masalahnya, di rumah, nggak bisa, anak-anak mungkin nggak siap, gitu loh, masih juga nggak siap, kan, dengan peralatan seperti itu, mereka nggak membayangkan, ternyata aman ya, Fateh ya, oke, jadi, karena kita tadi udah telanjur ya, ngomongin tentang, ngomongin tentang pendidikan sekalian ya, harusnya nanti di bawah ya, tapi kita ngobrol di depan dulu, nggak apa-apalah, ini, ini sebenarnya ada script-nya loh, guys, semua ini, ini ada script-nya, tapi kita udah, udah kayak nggak pakai script aja nih, udah, ngelompat nggak tahu kemana, awalnya dulu tuh, kita tuh memang benar-benar pakai studio kampus, untuk bikin voli, ruang mixing, tapi akhirnya juga, berubah gitu, kita ngikutin perkembangan, kondisinya seperti ini, dan kita berubah, nah, kita tuh pengen pamer nih, kita pengen pamer, sedikit ke teman-teman, ya, teman-teman AMT, dimanapun teman-teman berada, kita pengen pamer nih, karya anak-anak DKV, yuk, kita lihat yuk, ya, kita lihat dulu, yuk, mak, adek berangkat sekolah dulu ya, sebentar adek, ini jangan lupa diminum dulu, susu yummy milknya, kenapa ma, iya adek, karena susu yummy milk, mengandung gizi dan protein, yang sangat dibutuhkan, untuk pertumbuhanmu, wah, lezat ya mak, susunya so yummy, ma, adek minum apa mak, ini kak, adek lagi minum susu, yummy milk, ini untuk kakak, wah, enak, aku pergi sekolah dulu ya mak, iya, kakak dan adek hati-hati ya, dadah ma, susu saya, susu yummy milk, yey, di kelas siapa ini, 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 selamat menikmati 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 lebih dari mengerti kami ada hadirkan solusi lebih dari mimpi kami ada lampaui ekspektasi lebih dari harapan kami ada hidupkan masa depan lebih dari krisis kami ada sebarkan optimis dari dulu kini hingga nanti Toyota ada untuk Anda biasanya proses project cannya itu biasanya pertama kita dikasih brief dulu nih sebelum buat pre-pro lah kita dikasih brief misalnya dari klien tuh maunya soundnya kayak gimana filmnya kayak gimana kadang kadang kita dikasih videonya terus mereka cuma kayak kasih video terus maunya begini kadang juga kita dikasih brief maunya ada mood apa kebetulan untuk Toyota ini mereka cuma ini aja sih ngasih video sama tempnya aja kayak misalnya mau feelnya kira-kira kayak gimana tapi nggak dikasih kayak ceritanya gitu nah itu kita sebagai sound designer juga harus bisa ngegali lah ini tentang apa nah kebetulan di Toyota ini mereka udah kasih sama voice overnya jadi udah ada ceritanya gitu lah nah dari secara kita bisa diambil mereka tuh mau ngambil cerita kayak kebersamaan dari dulu sampai sekarang Toyota tuh jadi ada terus dari dulu sampai sekarang selalu deket sama orang-orang sama konsumen nah tapi biarpun kayak ceritanya agak kayak mereka mau ke market yang dulu sama sekarang dulu sama sekarang ini videonya mereka tuh stylenya agak modern juga jadi ada satu teknik yang dipakai buat jadi teknik audio yang dipakai buat kayak video modern gitu lah yang kekinian nah itu dia ngikutin jadi beatnya ngikutin transisi-transisi videonya itu bikin videonya jadi lebih dinamis gitu loh kedengerannya jadi kalau misalkan tadi kita lihat disini tuh ada yang kayak pas perubahan perubahan-perubahannya itu disini ngikutin kayak beatnya gitu lah nah disana kan nah disana kan nah disana kan beatnya ngikutin perubahan video gitu perubahan cut shotnya gitu nah ini jadi emang ini tuh teknik yang cukup umum sih di video-video apa jaman sekarang audionya itu ngikutin apa ngikutin beatnya dari videonya jadi videonya udah dipasin beatnya ntar audionya temponya disuaiin gitu nah ini jadinya ya video terkesan sangat dinamis sih gitu kayak seru gitu kan nah terus ada lagi Toyota ini kalau misalkan kita denger di ujung kan ada melodinya ya nah ini tuh ini salah satu apa jenis sound design juga nih di ujung ada kayak kalau misalkan kita denger melodi ini kita keinget Toyota nih kan pasti nah yang itu ini tuh namanya sound logo audio logo ini tuh kayak logo tapi dalam bentuk audio lah nah kalau kita misalkan lihat iklan-iklan Toyota Indonesia yang lainnya itu pasti ada di ujungnya nah tapi dia cuma ngambil nadanya aja nadanya sama tapi untuk misalnya instrumennya lah beatnya itu ngikutin dari style videonya misalnya untuk yang ini kan kekeluargaan gitu jadi suaranya lebih orkestral tapi kalau misalkan ada yang iklan Yaris gitu nah iklan Yaris kan Yaris marketnya untuk anak muda ya nah mereka dari awal video itu udah ketahuan banget mereka ambil videonya yang kayak lightingnya anak muda banget terus pakai neon-neon gitu terus audionya pun mereka pakai kayak musik-musik elektronik gitu scene-scene gitu nah sampai ke audio logo ini pun mereka pakai scene gitu jadi ini sebenernya kayak buat pengenal gitu lah jadi makanya audio tuh penting banget bahkan buat iklan buat branding lah gitu biar orang kalau sekarang kan iklan YouTube berapa lama sih paling 5 detik kan udah secipit video makanya audio tuh penting banget buat iklan makin pendek ya sekarang ya biar melekat di otak ya tau memorable ya kalau visual kan dulu kita bilang visual paling penting lah kan sekarang orang-orang udah gak ada waktu untuk ngelihat visual sekarang lebih sound nyampe duluan ya pun secara ironisnya kecepatan cahaya lebih cepet dari kecepatan suara ya tapi suara nyampe orang duluan ya kita denger dulu kan audiologunya terus baru wah ini Toyota nih baru kita cari soundnya dari mana kan baru orang tau itu ini dari mana gitu iya iya kalau boleh tau ini revisi berapa kali nih Fatih Project ini ini revisi waduh ada 10 kali mungkin wah ini loh ya memang nah ini seorang desainer tuh harus siap mental ya harus siap revisi kalau revisi kadang ya sama kayak desain visual juga kan kita kita tuh klien ngomongnya begini tapi kita harus bisa pahami gitu kadang klien pun gak ngerti cara nyampein ya kan kita harus coba-coba terus sampai klien oke pas gitu lah iya jadi kamu semi peramal gitu ya Fatih ya iya kliknya dimana gitu ya iya nah kalau ad sih begitu sih biasanya dari brief terus baru kita kerjain gitu sesuai oke nah kalau game gimana Fatih nah next ini ada game ada beberapa yang saya kerjain nah pertama ini game kalau kita-kita orang Indonesia cukup berkenal sih sebenarnya namanya Pamali game horror Indonesia ibu ibu kenapa bu kirana lari kirana yang pergi dari sini sekarang yang yang Terima kasih. Nah ini, ini awalnya kita juga, tadi dikasih brief nih, briefnya cukup panjang. Jadi kan Pak Mali ini sendiri mereka mengangkat cerita-cerita Indonesia ya, mitos-mitos Indonesia yang horor. Nah mereka pengen banget, dari awal tuh pengen banget yang melekat original Indonesia. Itu tetap horor. Nah jadi mereka brief nih, kalau misalkan di ujung kita tadi denger ada lagu ya, ada lagu yang dinyanyiin. Nah mereka mau base untuk yang Hungry Witch ini, karena mereka temanya leak, mereka tuh pengen, ini background musiknya harus dibasenya dari lagu nyanyian Bibi Rangda. Karena mereka pengen otentik banget ceritanya tentang leak ini. Nah jadi, tapi masalahnya kalau misalkan kita ngambil lagu gitu aja kan, gak asik dong, gak bisa hanya suain dong. Nah, kalau misalkan kita denger gambelan Bali tuh kan kayak bertolak belakang gitu lah sama feel horor, karena gambelan Bali kan semangat banget gitu ya. Kayak dibanding Jawa kan Jawa slow, sedangkan kalau Bali tuh wah semangat banget, cepet banget temponya kan. Nah itu gimana caranya biar bisa ada kesan horornya, kalau gak mau harus muter dikit di luar. Kalau misalkan tadi kan ambil tetap ambil kayak, kita pelajarin lah Bali tuh patternnya kayak gimana, gambelannya, suara gambelannya gimana. Tapi kita tetap tambahin apa ya, kayak touch-touch kita sendiri, tentuhan-tentuhan yang bikin ini bisa horor. Misalnya tadi, emang kan gambelan Bali dari sananya udah di setemnya kayak dua nada yang agak berbeda kan, jadi kayak ada sedikit dengungnya gitu. Selisih gitu ya, ada selisih dengung. Iya, nah tapi biar ada makin horor lagi, itu makin di belakang itu dibikin biar kayak makin jauh lah selisih dan nada mereka. Jadi kayak semakin disonan gitu, kayak biar mencengangkan gitu lah, bikin feelnya jadi tegang. Nah ini untuk trailernya sih, kalau misalkan, dia trailernya diminta kayak gitu. Yang ini di Rangda, yang ini yang kayak, sebenernya ada dua jenis trailer kan. Yang ini yang versi kedua, yang pertama itu yang lebih tenangnya. Nah itu lebih susah lagi sih, gimana caranya bikin musik Bali gamelan tapi tenang. Nah akhirnya dibikin biar kayak itu sih, kayak intro lagu Bali biasanya kan kalau lagu Bali masih awalnya lebih unison kan, kayak suara semua gamelannya masih satu-satu barengan. Nah jadi kalau yang trailer satu lagi lebih ke melodinya aja sih. Nah kalau yang ini makanya lebih rame, lebih full. Ini kayak sambungannya lah, kalau misalkan kita bilang bisa bener-bener nyambung trailer pertama sama kedua, bener-bener kayak lagu Bali dari awal sampai akhir gitu. Nah terus lanjutnya, saya disuruh dibikin ininya juga. Jadi di game mereka, kebetulan yang sama di Hungry Witch ini, mereka ceritanya agak beda jenisnya. Biasanya kita free gitu, kita mau ngapain. Kalau yang ini lebih linear ceritanya, jadi ada scene-scene khusus gitu. Nah kebetulan ceritanya ada kita berantem sama leak nih, kita ngalahin leaknya. Nah mereka minta, musiknya ada buat battle scene ini. Terus debriefnya itu mereka juga bilang, tetap ada nyanyian bibirangdanya. Tapi mereka mau feelnya kayak, mereka kasih referensi itu contohnya, mau kayak Sephirothnya Final Fantasy gitu. Ya itu menjadi seakan-akan theme songnya gitu ya. Nah itu kayak, wah gamelan Bali, dijadiin Sephiroth, terus ada nada-nada nyanyian bibirangdanya juga. Wah ini harus muter otak banget nih. Akhirnya di sini agak keluar dikit dari nada-nada Bali biasa. Tapi tetap pedomannya untuk pet, misalnya kayak pola-polanya gitu-gitu, tetap harus ke dasarnya Bali. Okay. Terima kasih telah menonton 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 Tentara visual Tentara visual Tentara visual Tentara visual Terima kasih telah menonton 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 kan beda jauh gan pasti kualitasnya Iya jadi kalau main-main game di handphone mau pakai headphone apapun tetap ya mentok penurunan kecuali mereka bikin game yang bener-bener aduh enggak peduli saiz lah iya sebagai musik makernya kan yang taunya intinya ngomongnya waf waf gitu aja iya pas ngolahnya itu udah urusan mereka ya hahaha itu ada juga tuh itu Fatay yang kelasku kemarin tuh yang udah udah ngasih lihat ke saya ini loh Kak game saya gitu terus pas udah itu saya nyoba-nyoba main juga ya dia bilang Oh tapi saya malu ya karena ini soundnya masih ngambil gitu nah waktu itu akhirnya terus mereka ganti semua begitu habis mata kuliah ini terus mereka remake semua Iya bikin ulang ganti lagi tapi saya juga senang sih dengan responnya itu itu berarti kan mereka operasi mereka ada rasa enggak enak juga pas ketika pakai sound orang gitu ternyata ya Iya ini sebuah kebanggaan juga ya ternyata dari sekian banyaknya semester dari sekalian tahun yang sound hanya dikasih satu semester ternyata teman-teman alumni yang berprofesi di dunia seni itu juga banyak gitu loh ya dan salah satunya kita hadirkan juga yaitu Fateh dan juga diperbankan sebagai bantuan juga untuk mengajari almameternya sendiri juga ternyata yang hanya satu semester ternyata bisa juga gitu loh untuk ya yang penting niat mereka lah Oke gitu ya Oh intinya kita ikut membangun kesadaran lah bahwa bagaimanapun suara itu lekat dengan kehidupan kita dan indera kita itu telinga itu kan beda dengan mata ya kalau mata itu bisa melihat eh bisa bisa memilih apa yang akan dia lihat dia juga bisa bertahan oleh visual visual yang enggak asik di mata ya dia bisa mengedit bisa menutup bahkan tangan pun bisa membantu membantu menutup biar kunci telinga tapi kalau telinga itu kan terlalu adaptif ya kalau apa-apa kalau mata itu bisa merem sendiri kalau telinga itu dalam telinganya enggak bisa nutup enggak ada refleks itu beledek refleks tangannya ya ya dan itu terbukti dengan masingkat kita lah orang yang tinggal di pinggir rel di pinggir jarang tol di pinggir pabrik pokoknya yang noising di pinggirnya itu sangat gila-gilaan itu tetap nyaman-nyaman saja Iya ya betul-betulnya tinggi beda orang kalau suruh tinggal di bawah lampu berbot-bot gitu ya apal matahari yang sangat silo pasti enggak betalah kalau mata selain indera emang indera telinganya itu spesial ya bisa ada sekali cuma ya kita itu harus memang semakin peduli dengan apa ini suara itu itu sebenarnya perlu dikempengkan ya bahwa ternyata suara itu banyak juga sampah suara makanya kita harus pandai-pandai untuk memilih apa yang akan kita dengarkan kita mulai harus belajar mendengar ya belajar pun itu mendengar pun itu perlu belajar jadi kita harus belajar untuk mendengar belajar memilih yang apa bergisi ya istilahnya ber vitamin bergisi yang pokoknya yang yang kita dengar itu bagus-bagus begitu kalau kata selamat Abdul Syukur mendengar dan mendengarkan itu beda ya kalau mendengarkan lebih mendengarkan kayak monitoring itu ya suara itu mau kamu dari ruangan ini bisa tembus ke ruangan lain kalau visual kan kecuali mata kita bisa tembus pandangan nggak bisa ya Iya suara itu bisa menembus ruang-ruang dan energinya langsung kalau suara itu energinya langsung rambat-rambat gelombang iya ini tentu saja obrolan orang-orang yang yang orang-orang bunyi ya tapi setiap bidang pasti punya ini keunggulannya masing-masing ya ya bener Hai cuma yaitu kita mengajak untuk lebih 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 aware lagi ya dengan bunyi ya semoga semoga ada kesempatan lagi buat ngomong lebih lebih jauh ya tapi saya sepakat banget sama yang diomong Mas Felix barusan tadi tentang tentang bunyi yang harus dilatih ya karena kalau kalau enggak tuh apalagi di bidang ini ya apa media gitu ya nggak bisa bawa emosi apa-apa nanti gitu dan akhirnya dan parahnya lagi nanti telinga kita sakit kalau acak-acakan ya Oh iya beradul ya Oke ya Oke Fatih kamu ingin ngobrol apa lagi Fatih mau boleh kasih ini Fatih apa penyemangat penyemangat buat teman-teman ya namanya belajar enggak ada yang namanya terlambat lah belajar Oke ya dunia saya aja baru belajar pas kuliah kan bisa aja tuh masuk ke industri ya pokoknya yang penting belajar ada niatnya di dalam ini tekun ya Fatih harus tekun mulai dari kuliah aja nggak apa-apa gitu bahkan lulus kuliah baru mulai itu nggak apa-apa ya Fatih Oke Oke sip kayaknya kita udah terlalu panjang ya teman-teman ini malah nggak selesai-selesai nanti ya Oke semoga apa yang sudah kami obrolin tadi bisa jadi informasi buat teman-teman AMT semua dan sekali lagi terima kasih banyak buat AMT dan terus sukses buat AMT sampai jumpa di acara AMT yang lain ya oke ada makasih ya terima kasih ya